Kembali ke informasi lainnya, pemisah ratusan peserta dari berbagai daerah luar Cianjur, pecinta dan penghobi ayam pelung berkokok. Sabtu siang mengikuti kontes ayam pelung suara alam tingkat nasional. Selain mempunyai suara yang khas, pemisah ayam pelung tersebut juga memiliki tiga sifat genetik, yaitu suara berkokok panjang yang mengalun, pertubuhannya cepat dan postur badan yang besar. Bahkan harganya pun pemisah dapat mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah per ekornya. Sebanyak 400 lebih peserta atau penggemar ayam pelung yang datang dari berbagai daerah maupun luar Jawa Barat Sabtu siang berbondong-bondong membawa ayam pelung kesayangannya mengikuti pertandingan kontes ayam pelung tingkat nasional. Dengan alunan suara berkokok yang mengalun panjang, ayam pelung juga sering dijadikan arena kontes baik dari bentuk, warna, penampilan, dan bobot. Namun yang paling fenomenal dari ayam pelung adalah alunan suara kokoknya yang panjang. Dalam setiap kontes juri harus jeli dalam memberikan penilaiannya. Untuk membangkitkan suara ayam pelung yang lebih merdu pun, banyak cara dan trik yang dilakukan para pemilik ayam. Dengan menghadapkan ayam lainnya ke ayam pelung dalam sangkar atau dengan tepukan tangan dan decakan mulut pemilik ayam. Alhasil, ayam pelung itu pun mengalunkan suara kokoknya yang merdu. Selain di Cianjur, penggemar kontes ayam pelung berdatangan dari tiap perwakilan daerah untuk mengikuti kontes seperti dari Sumedang, Palembang, dan dari sekitar Pulau Jawa terus serta mengikuti kontes ini. Sejauh mana nih perkenalan ayam pelung sudah dikenal sama akam sendiri? Ya, bagus sih. Untuk di Pekalongan sendiri banyak nggak ya? Alhamdulillah kalau di Pekalongan banyak. Udah pernah juara belum? Secara itu masuk final, Pak. Masuk final ya. Di hitungan kelima, dibantu Rokodek, area harus netra. Silahkan dilaikkan ayamnya. Di hitungan yang kelima, area harus netra. Kami bersilakan. Satu. Dua. Kriteria yang ditilai apa? Di sini ada beberapa penilaian, yaitu suara, penampuan, bobot. Lima. Silahkan, ayo kan ayamnya. Membeli ayam supaya keluar dari area penilaian. Sekaligus, wadah ayamnya pun juga di bawah keluar. Gantengnya ayam itu yang ditilai untuk bobot. Kalau masih pesertanya di dalam, pembeli kayamnya. Biasanya para penggemar ayam pelung mendapatkan keuntungan. Selain mendapatkan sebuah tropi dan uang pembinaan, harga ayam juara tersebut mencapai 30 juta per ekornya. Bahkan bisa mencapai ratusan juta rupiah.